Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami pemirsa Anda memiliki hobi atau pandai dalam memasak pernah terpikir untuk mencari peluang dalam berbisnis catering pernikahan bisnis catering pernikahan sudah sangat menjamur banyak event organizer yang menawarkan paket khusus untuk catering pernikahan. Selain banyak peminat, omset yang dihasilkan pun sangat fantastis dan rekan kami Rizka Ayu akan memberikan informasi seputar bisnis catering berikut informasinya. Halo pemirsa, adakah dari Anda yang saat ini sedang mempersiapkan pernikahan dan masih bingung dengan segala suatunya mulai dari catering, rias, mengantin hingga dekorasi? Tentunya Anda ingin memberikan yang terbaik dong ya sepanjang sejarah kehidupan Anda. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk hunting vendor pernikahan dan kita akan cari tahu sebesar apa sih peluang dari bisnis vendor pernikahan saat ini. Nah pemirsa, catering merupakan salah satu hal yang harus Anda persiapkan dalam pernikahan. Saya jadi penasaran, ingin tahu sebesar apa sih peluang dari bisnis catering pernikahan. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu pengusaha catering. Selamat pagi. Peluangnya sih masih bagus ya, jadi Alhamdulillah sih kita sih dari tahun ke tahun makin meningkat. Dari tahun 2011 malah kita pernah seribu wedding setahun. Oke Bu, luar biasa Bu. Berarti sudah 20 tahun sampai menangani seribu wedding dalam satu tahun. Mempertahankan kualitas juga menjaga daya saing dengan vendor-vendor catering yang lain, ini caranya gimana nih Bu? Setiap tahun kita harus buat menu baru, kemudian selalu harus berinovasi di dalam dekorasi, pelayanan juga harus lebih ditingkatkan. Oke Bu, nih saya pengen tahu nih Bu penasaran dengan omsetnya nih Bu. Seribu pernikahan dalam satu tahun, berarti omset satu bulan berapa nih Bu? Sekitar 12 miliar. Oh my God, 12 miliar. Bu Linda, saya penasaran nih sama menu favorit nih yang ada di catering milik Ibu Linda nih. Boleh dong saya diajak ngicipin dan mungkin pemeriksa di rumah nanti penasaran kayak apa sih rasa dari menu favoritnya punya Ibu Linda. Pemirsa ternyata peluang dari bisnis catering pernikahan saat ini masih sangat menjanjikan. Dan hanya saja dalam memasuki bisnis ini, Anda perlu terus berinovasi dalam menciptakan menu favorit. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Hoirul Arifin untuk IDX Channel.